hai hai halo 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 kembali lagi bersama lagi terima kasih udah mampir ke channel aku di video kali ini aku mau share ke kalian adalah produk-produk popok apa aja yang akhir-akhir ini aku coba karena aku janji ke kalian aku mau berikan review popok bayi part 2 kalau ada gitu itu suara blower di balkon dan suara kipas di sebelah kanan ya oke kemudian Hai omakin bersih kaya aku tutup dulu pintu balkon nah video pertama aku mau kasih kalian adalah go on yang pen aku nggak tahu ini baca go on atau gun atau apa nih udah habis tinggal plastiknya kemarin suami gua buang tapi karena gua mau memberikan review yang jujur kepada kalian gua pomod lagi terus gua bilang kalau ini adalah bukti kalau gua bener-bener sudah mencobanya gitu nah gua mencoba satu pak ini isinya 22 ini aku ukuran yang es 4-8 kilo karena kelas sekarang beratnya udah 8 kilo sekian jadi ini masih pakai yang ini dan ini enak banget menurut gue jadikan aku itu fans gun yang newborn sama es yang perkat dan baru kali ini cobain gun fan yang ini yang 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 apa namanya yang telana kayaknya ini bukan yang premium ya deh yang biasa gitu harganya gua lupa seperti biasa akan aku tuliskan di layar ya aku suka lembut dalamnya warnanya lembut warnanya enak warnanya enak warnanya gambar-gambar kayak gambar-gambar kartun-kartun gitu terus ada keterangannya bagian depan bagian belakang jadi kalian nggak bakal kebalik gitu kemudian daya serapnya itu bagus kering gua nggak bohong kemudian juga dia nggak 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 ngegumpel jadi ada aku aku cobain produk lainnya ketika pvc banyak ya nggak ngegumpel gitu jadi kayak pantatnya noncol gitu aku kurang suka nah yang ini ini aku suka harganya juga nggak kalah murahnya kok sama yang MD yang newborn maksudnya tapi karena ini yang S karena kalau udah naik ke S ke M gitu memang harganya pasti lebih mahal dan harganya menyesuaikan lah ya karena isinya kan lebih sedikit daripada yang newborn oke nah ini nih yang yang newborn yang selain aku pakai nih yang gon yang newborn yang tipe perkat ini 4-8 kilo juga nah karena sekarang sih kalau udah banyak gerak gue ribet kalau pakai yang ini jadi gue pakai yang selana kemudian yang aku cobain adalah ini juga nih ada dibuang sama laki gue terus gue pungut lagi ini adalah Mary champagne ini yang S 4-8 kilo sama aku juga sama nggak ada komplain dengan ini selama menurut aku aku nggak ada komplain karena selama anakku dipakai sekelah itu nggak bocor dia nggak menimbulkan iritasi, ruang, alergi, segala macam kemudian nggak bulky, nggak indol-jendol gitu jadi kayak kalau pvc banyak nggak kayak ngumpul gitu kapasnya aku sih nggak ada komplain dan harganya yang aku beli semuanya bersahabat gitu ya aku suka yang ini tapi memang lebih bagus yang gon kalau misalnya mau disaingin ini berdua meris dan gon gua akan pilih yang gon ini tetap karena dari sisi kualitas lo beli deh dua-duanya terus lo bandingin karena menurut gue ketika kalian pegang dan lihat kalian bisa lebih drill oh ya kenapa gua pilih yang gon ini karena menurut gua si gon ini jadi lebih jahitan lebih rapi kayak karetnya gitu lebih enak lebih elastis lebih umpuk terus lebih halus dan kalau yang meris ini tuh kayak memang yang kemasan meris yang reguler gitu jadi memang biasa aja tapi menurut gua ya bagus biasanya tuh bagus kan ini gua harus compare ya jadi jangan salah paham gua nggak bilang meris nilai tapi karena gua harus compare ke gun dan meris gua akan tulis gun tapi kalau misalnya dari sisi merisnya berdiri sendiri ya gua punya yang bagus tapi kalau gua harus compare gua pilih yang gun, ngerti kan? oke kemudian yang gua coba adalah sweetie silver yang pen yang yang mana sudah dibuang sama mbaknya kela dan gengki yang pen yang gengki apa nanti akan gua kasih gambarnya di layar kalau yang eh sweetie silver yang pen aku enggak suka karena ketika si kela coba itu kayak apa namanya popoknya itu kayak kapasnya gitu ngegembel-gembel gitu aku nggak suka memang dia tapi memang banyak di komen video aku sebelumnya bilang kalau sweetie silver itu bagus nah mungkin di tempat mungkin di kalian cocok dan kalian suka ya it's oke tapi ini review daripada aku pengalaman di si kela kalau di kela begitu hasilnya gitu nah kemudian kalau misalnya si gengki si gengki yang tent itu yang kayak begini itu aku juga suka jadi karetnya itu juga elastis dan ukurannya buat si kela itu juga pas jadi pas gua cobain ternyata tidak kegedean sama si kela karetnya enak elastis jadi ada bagian dalam bagian luarnya gitu terus apa namanya dia juga ada petunjuknya depan sama belakang gitu kalau misalnya depan kalau nggak salah ada daya benang birunya gitu nah dia tuh cover sampai belakang gitu jadi kalau misalnya si kela kan lebih aktif-aktif banget jadi kalau misalnya puk itu kalau misalnya nggak sampai belakang dan pakaiin yang bener itu kadang suka belepetan jadi bener-bener harus hati-hati dalam penggunaan popok juga jangan melulu menyalahkan oh popoknya jelek tapi coba diperhatikan apakah kita pakaiin popoknya sudah bener nggak posisinya gitu jadi aku udah mereview hari ini ada 1 2 3 4 5 popok ya yang pertama si gun yang pen si meris yang pen kemudian gengki yang pen dan silver aswiti silver yang pen ada empat yang pen dan yang juara pertahanan akan yang si gun newborn ini tapi karena si kela sekarang udah lima bulan lima setengah bulan mau empasi bentar lagi 6 bulan udah banyak gerak banyak aktif banget jadi aku susah kalau pakai yang perkat jadi memang aku aku sekarang prefer yang pen dan aku akan beralih ke si gengki yang pen atau si gun yang pen oh iya aku lupa aku coba pokok anak angin nih Hai waktu udah simpen-simpen semua kantongannya semua ininya tapi entah dimana gue review pokok anak gue review-review pokok anak gue udah gue udah cobain si pokok anak si pokok anak satu apa namanya bilangnya pokok anak tuh aku pas aku beli harganya agak mahal dibanding yang aku tanya kok mahal mbak emang ini premium ya terus dia bilang kata mbak-mbak agen popoknya bilang iya kak ini lumayan premium bilang kayak gitu kemudian aku beli yang kemasan kecil karena memang aku mau coba dan aku coba sampai habis kemudian dia itu gambarnya sangat menarik ke packaging nya ya terus dia kayaknya ukurannya terseingat aku ukurannya dia lebih kecil dan kartingnya lebih kecil dibanding yang lain jadi ngepas gitu kalau digelak kebetulan mungkin ukurannya lagi pasti gala enak gitu pas sama telak diteritannya enak tapi maksud gue dengan harga yang mahal dan nothing special ada yang nggak ada yang gimana-gimana banget karena mungkin kebetulan lagi anakku tuh nggak tipikal yang rempong yang ribet dan misalnya bukan tipikal yang sensitif gitu jadi aku dengan berbagai macam popok kebetulan di kela ini tidak menimbulkan ruang dan tidak menimbulkan berbagai macam efek-efek lainnya jadi aku sih nggak ribet nyeri popok as long as itu murah nggak bocor enak sekela juga nyamaknya nyaman aku sih apa aja sekat-sekatin aja gitu tidak tidak harus dengan brand ini brand itu tapi selagi ada misalnya disualayan brand dan lagi harganya masuk pasti aku akan mengutamakan brand-brand tertentu yang memang aku suka seperti si gengki pen tadi atau si gun yang pen misalnya kalau nggak ada gun yang pen meris pen juga is oke aku juga nggak masalah gitu kecuali memang ketika aku menggunakan popok tersebut aku mengalami yang namanya bocor atau yang gempel-gempel tadi itu biasanya aku disqualifikasi atau kalau memang bener-bener bener-bener kepet banget baru aku gunain deh kayak waktu kemarin aku ke pulau ke pulau seribu itu popoknya si kela habis nah ya udah mau nggak mau kan aku pakai yang ada dijual di warung gitu jadi maksud aku aku nggak ribet banget gitu karena mungkin kalian akan ribet kalau misalnya bayi kalian tuh bener-bener newborn itu baru berasa banget kan karena si kela udah limas tengah bulan mau bener lagi 6 bulan jadi nggak begitu seribut-seribut seribut pas awal pertama kali so guys gitu aja video dari aku kalau kalian ada sarang ada komentar ada segala maksudah jangan lupa diklik like-nya terus gambar loncengnya diaktifin supaya setiap ada video aku kalian harus tinggalkan video aku jangan lupa juga saat menyalahku dan share ke semua sosial media kalian share ke semua ibu-ibu rekom di video ini sampai ketemu di video selanjutnya overall kayaknya tidak minutes-tiperapat videonya sudah habis terk mati-matik atau kalau benar-benar-benar kepepe banget Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton! dia bilang kata mbak-mbak agen popoke bilang iya kak ini lumayan premium dia bilang kayak gitu kemudian aku beli yang kemasan kecil karena memang aku mau coba dan aku coba sampai habis kemudian dia itu gambarnya sangat menarik ke packagingnya ya terus dia kayaknya ukurannya seingat aku ukurannya dia lebih kecil cuttingnya lebih kecil dibanding yang lain jadi ngepas gitu kalau di kela kebetulan mungkin ukurannya lagi pas di kela enak gitu pas sama kela kaitannya enak tapi maksud gue dengan harga yang mahal dia nothing special ada yang nggak ada yang gimana-gimana banget karena mungkin kebetulan lagi anakku tuh nggak tipikal yang rempong yang ribet dan misalnya bukan tipikal yang sensitif gitu jadi aku dengan berbagai macam popok kebetulan di kela ini tidak menimbulkan ruang dan tidak menimbulkan berbagai macam efek-efek lainnya jadi aku sih nggak ribet nyeri popok as long as itu murah nggak bocor enak si kela juga nyaman-nyaman aku sih apa aja sikat-sikatin aja gitu tidak tidak harus dengan brand ini brand itu tapi selagi ada misalnya di swalayan dan lagi harganya masuk pasti aku akan mengutamakan brand-brand tertentu yang memang aku suka seperti si gengki pen tadi atau si gun yang pen misalnya kalau nggak ada gun yang pen meris pen juga is oke aku juga nggak masalah gitu kecuali memang ketika aku menggunakan popok tersebut aku mengalami yang namanya bocor atau yang gempel-gempel tadi itu biasanya aku diskualifikasi baru aku gunain deh kayak waktu kemarin aku ke pulau ke pulau seribu itu popoknya si kela habis nah yaudah mau nggak mau kan aku pakai yang yang ada dijual di warung gitu jadi maksud aku aku nggak ribet banget gitu karena mungkin kalian akan ribet kalau misalnya bayi kalian tuh bener-bener newborn itu baru berasa banget kan karena si kela udah lima setengah bulan mau bentar lagi enam bulan jadi nggak begitu seribut seribu seribut pas awal pertama kali so guys itu aja video dari aku kalau kalian ada saran ada komentar ada segala macem lah tinggalkan komen di bawah jangan lupa di klik like nya terus gambar loncengnya diaktifin supaya setiap ada video aku up kalian nggak ketinggalan video aku jangan lupa juga subscribe channel aku dan share ke semua sosial media kalian share ke semua ibu-ibu rempong di dunia ini sampai ketemu di video aku berikutnya dadah mwah 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 selamat menikmati terima kasih hai 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 hailing hai 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 halo kembali lagi bareng mafia lagi terima kasih sudah mampir ke channel aku, di video kali ini aku mau share ke kalian adalah produk-produk popok apa aja yang akhir-akhir ini aku coba, karena aku janji ke kalian, aku mau berikan review popok bayi part 2, kalau ada hmmm gitu itu suara blower di balkon dan suara kipas di sebelah kanan ya oke, kemudian aku makin bersih, kayak aku tutup dulu pintu balkon terima kasih